Tau gak sih kalau ada seri game GTA yang mempunyai karakter utama berasal dari Asia? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas 13 karakter utama di tiap-tiap seri game GTA dari dulu hingga kini. Supaya kamu tahu, kalau game GTA itu tokoh utamanya bukan cuma CJ. Bersama saya Gang Sar, let's go! GTA atau Grand Theft Auto adalah seri game yang awalnya digembangkan oleh studio DMA Design sejak tahun 1997 lalu berpindah ke Rockstar secara penuh 5 tahun setelahnya. Game ini mengambil konsep open world yang berkisah tentang kejahatan dunia kriminal. Seri GTA sudah menghasilkan kurang lebih 13 judul game yang tersebar di berbagai macam platform mulai dari konsol, PC, handheld console, bahkan smartphone atau mobile. Pengembang dan publisher game GTA mampu mendapatkan banyak keuntungan dari semua seri GTA yang mereka rilis, karena sebagian besar selalu sukses terjual di pasar internasional. Sementara itu, game ini mulai booming di Indonesia sejak era PS2, karena di sana terdapat seri game GTA yang bisa dibilang menyambang julukan sebagai game terbaik sepanjang masa, yakni GTA San Andreas. Tapi kamu tau gak sih kalau sebelum dan sesudah GTA San Andreas ada banyak seri game GTA yang lain? Jangan bilang kamu tidak tau. Nah maka dari itu, disini saya akan menceritakan semua seri game GTA dari dulu hingga sekarang, yang akan berfokus ke tokoh utamanya. Supaya kamu tau kalau GTA itu tidak semua tentang Carl Johnson atau Ucok, karena ternyata di seri GTA yang lain karakter utamanya tidak berkulit hitam, namun berasal dari berbagai macam jenis etnis dari seluruh dunia, bahkan ada yang dari Asia. Dan siapa tau juga, kamu jadi punya referensi baru mengenai game-game GTA yang lain, yang bisa kamu mainkan karena memiliki jalan cerita dan gameplay yang tidak kalah seru. Semua akan saya urutkan berdasarkan tahun rilisnya, dari yang tertua hingga yang baru-baru. Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama ada game GTA yang dirilis tahun 1997 oleh BMG Interactive atas pengembangan studio DMA Design. Game ini mengisahkan sekelompok penjahat yang berasal dari berbagai kota di Amerika Serikat, yang berkutip pada kegiatan perampokan dan pembunuhan. Game ini rilis pada jamannya untuk platform komputer bersistem operasi Microsoft DOS dan Windows, lalu DPS1 dan Game Boy Color. Nah tokoh utamanya ada 8 nih teman-teman. Kita bisa memilih salah satu dari mereka untuk menjalankan misi. Kelapan orang itu adalah Travis, Troy, Bubba, Kifloff, Ulrika, Kathy, Divine, dan Mickey. Namun dari segi bentuk fisik agak sulit dibedakan karena konsep game GTA pertama ini masih menggunakan animasi dua dimensi dengan viewing angle dari atas. Hayo, siapa nih yang pernah memainkan game GTA 1 ini? Bisa tulis kesanmu di kolom komentar di bawah. Selanjutnya ada game GTA London 1969 dan GTA London 1961, yang dikembangkan oleh Rockstar Canada dan dipublikasikan oleh Rockstar Game pada tahun 1999. Game ini adalah versi ekspansi dari GTA 1997. Kalau di zaman sekarang, kita sering menyebutnya dengan DLC. Jadi game ini memiliki mekanisme gameplay yang sama, hanya latarnya saja yang berbeda. Karenanya, membuat karakter utama yang bisa kita pilih juga masih berjumlah sama, yakni 8 orang. Yang bernama Charles, Johnny, Maurice, Mick, Rodney, Sid, Winston, dan Wolfie. Game ini rilis di platform Windows dan PS1, dan berkisah tentang kejahatan dan aksi kriminal di kota London, Inggris pada tahun 1960-an. Lalu ada game GTA 2 yang dikembangkan oleh DMA Descent dan dipublikasikan oleh Rockstar Game di tahun 1999. Game ini rilis untuk platform Windows, PS1, Sega Dreamcast, dan Game Boy Color. Masih mempertahankan animasi dua dimensi dengan viewing angle dari atas, GTA 2 bercerita tentang Cloud Speed yang baru dibebaskan dari penjara namun kembali melakukan aktivitas kriminal di kota dengan nama yang dirahasiakan di negara Amerika Serikat. Cloud harus berurusan dengan kelompok penjahat bernama Seibatsu yang sudah menguasai kota tersebut. Cloud digambarkan sebagai pria berkulit putih dengan rambut kecoklatan yang lumayan ganteng. Lanjut lagi ada game GTA 3 yang dirilis pada tahun 2001 oleh Rockstar Game atas pengembangan studio DMA Descent untuk platform PS2, Xbox, Windows, Mac, lalu diperbarui di Android dan iOS. Game ini bercerita tentang kelanjutan Cloud yang makin jauh mendalami dunia kriminal di kota Liberty City. Mulai dari seri ini, game GTA sudah mengusung konsep animasi tiga dimensi dengan viewing angle dari belakang toko utama. Cloud disini lebih digambarkan secara jelas dengan mengenakan jaket kulit hitam dengan celana kargo hijau. Ia jarang berbicara di sepanjang alur game dan hidup mengembara, walaupun banyak gamer yang berpendapat kalau sebenarnya ia punya properti di kota San Andreas. Kemudian ada game GTA 5 City yang dirilis pada tahun 2002 atas pengembangan Rockstar North dan dipublikasikan oleh Rockstar Game. Sama seperti GTA yang lain, game ini mengambil genre aksi petualangan dengan konsep open world. Game ini bercerita tentang seorang mafia bernama Tommy Versetti yang telah kembali dari penjara. Dan kini ia berusaha untuk naik lagi ke puncak kekuasainya di dunia narkoba. Dia secara perlahan membangun kembali kerajaan kriminal dengan merenggut kekuasaan dari organisasi kriminal lain di seluruh penjuru kota. Tommy Versetti digambarkan sebagai pria berkulit putih berdarah Italia Amerika yang mengenakan kemeja pantai motif tropis berwarna biru dengan celana jeans. Lalu ia juga memakai kalung mutiara. 5 City sendiri berlatar di kota 5 yang merupakan parodi dari kota Miami. Maka di sepanjang game, vibes pemandangannya ada di daerah yang hangat dan dipikir pantai. Namun sayangnya, di GTA Vice City ini tokoh utamanya tidak bisa berenang di air, karena fiturnya belum ditemukan. Next ada game GTA San Andreas. Ya, game yang dikembangkan oleh Rockstar Note dan dipublikasikan oleh Rockstar Game pada tahun 2004 ini mengambil konsep game open world. Yang bercerita tentang seorang mantan gangster berkulit hitam bernama CJ atau Carl Johnson. Yang kembali ke tanah masa kejayaannya setelah lama pergi dan berniat untuk menyatukan dan merebut kembali kekuasaan gangsternya setelah mengetahui kematian ibunya di Los Santos. CJ adalah pemimpin kedua geng jalanan yang berbasis di kota Los Santos yakni Grove Street. Sementara pemimpin utamanya adalah kakak laki-lakinya yakni Sweet. CJ digambarkan sebagai pria berkulit hitam yang mengenakan kaos tanpa lengan berwarna putih. Dengan celana jeans dan sepatu hitam. Walaupun selama gameplay kita bisa mengkustomisasi bajunya. CJ memiliki sifat yang pemberani dan tidak takut dengan siapapun. Padahal di belakangnya banyak kerabat yang mengkhianatinya. CJ adalah karakter paling ikonik di semua seri GTA. Banyak orang yang mencoba untuk mengkosplay dirinya karena ia cukup terkenal. Di urutan berikutnya ada game GTA Advance yang didevelop oleh Studio Digital Eclipse dan dipublikasikan oleh Rockstar Game pada tahun 2004. Kenapa diberi nama GTA Advance? Karena game ini hanya dirilis untuk konsol portable Game Boy Advance pada masa itu. Game ini mempunyai karakter utama bernama Mikey yang merupakan penjahat kecil-kecilan yang mencoba peruntungannya untuk pindah ke Liberty City untuk bekerja bersama kawannya Vini yang merupakan bawahan mafia kelas kakap. Singkat cerita, Vini terbunuh di dalam mobil oleh seseorang yang juga saat itu merampok uang Mikey. Mikey lalu mengambil keputusan untuk membalas dendam. Nah dari sini, petualangan kriminal Mikey dimulai. Mikey digambarkan sebagai pria berkulit putih berdara Jepang Amerika yang memakai jaket abu-abu dengan daleman kaos putih dan memakai celana berwarna hijau. Game yang berada di posisi selanjutnya adalah GTA Liberty City dan Liberty City Stories. Yang digambarkan oleh Rockstar North dan Rockstar Leeds lalu dipublikasikan oleh Rockstar Game pada tahun 2005. Game ini mengambil latar di kota Liberty City yang merupakan parodi dari kota New York. Bercerita tentang seorang mafia bernama Tony Cipriani. Tony harus membantu bosnya yakni Salvatore Leone untuk menyingkirkan lawan mafianya yakni Forelli dan Ainda Co. Misi-misi di dalamnya akan membawa Tony berhadapan dengan masalah korupsi politik, kejahatan yang terorganisir, dan masih banyak lainnya. Banyak gamer yang berpendapat kalau gameplay game ini mirip dengan GTA 3 ditambah sedikit bumbu GTA San Andreas. Tony memiliki nama asli Antonio Cipriani. Adalah pria berdara Italia Amerika yang nampak sudah lebih berumur dari karakter utama GTA yang lain. Digambarkan mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih sebagai daleman. Sementara di GTA 3, Tony digambarkan mengenakan jas berwarna ungu. GTA selanjutnya adalah GTA yang diproduksi dan dipublikasikan oleh Rockstar Game pada tahun 2008, yakni GTA 4. Game ini mengambil latar di kota Liberty City yang menceritakan kisah Niko Belik, mantan tentara Bosnia yang berusaha kabur dari tekanan atasannya dari masa lalu yang merupakan penjahat kelas kakap. Niko mendapat ajakan dari saudara jauhnya yaitu Roman untuk hidup bersama di Liberty City dengan mengiming-imingi kehidupan yang mewah. Namun kenyataannya sangat terbalik. Niko harus berurusan dengan dunia gelap seperti penyelundupan narkoba, perampokan, dan perjudian di Liberty City. Niko terlihat berpenampilan lusus seperti gelandangan di Amerika dengan mengenakan jaket coklat, celana jeans, dan sepatu boot. Suara khasnya yang memiliki aksen Rusia membuat Niko menjadi makin berkarakter. GTA 4 memiliki dua ekspansi episode, dan kini berlanjut ke kisah Johnny Klebitz, Wakil Presiden The Lost MC, sebuah klub sepeda motor di kota Liberty City. Alur cerita game ini berfokus pada upaya Johnny untuk menjaga klub motor tersebut agar tetap bertahan di saat situasi sedang ada konflik internal, perang gang, kasus peridaraan narkoba, dan ancaman dari berbagai macam musuh. Alur cerita game ini banyak menampilkan adegan berdarah dan konsumsi narkoba. Johnny digambarkan sebagai pria potak berusia 40-an tahun dengan luka goresan pada bagian pelipis mata, mengenakan jaket gang motor, bercelana jeans, dan memiliki kendaraan motor pribadi. Oh iya, sama seperti GTA 4, game GTA The Lost Game ini rilis untuk platform Windows, PS3, dan Xbox 360. Kemudian ada game GTA yang memiliki vibes Asia banget karena berlatar di Chinatown Amerika Serikat, yakni GTA Chinatown Wars, yang dikembangkan oleh Rockstar North dan dirilis oleh Rockstar Game pada tahun 2009. Awalnya game ini digususkan untuk konsol portable Nintendo DS dan PSP, namun akhirnya rilis juga di platform mobile yakni iOS dan Android pada beberapa tahun berikutnya. Karakter utama di game ini adalah Huang Li, putra dari bos organisasi kriminal China yang tiba di Liberty City karena ayahnya telah terbunuh. Ia juga membawa sebuah pedang pusaka bernama Yu Jian untuk diberikan ke keluarga pemanya yakni Wu Li sebagai penerus organisasi. Namun pedang itu dicuri, dan Huang kini harus merebut pedang itu kembali dari para penjahat supaya organisasi ayahnya tetap berjalan. Game ini banyak sekali menampilkan karakter-karakter dari etnis Tionghoa. Sementara Huang Li sendiri berpenampilan dengan rambut cepak, bermata sipit, mengenakan jaket parka hijau, dengan daleman kemeja merah, berjelana jeans, dan bersepatu Cats Converse. Episode ekspansi berikutnya dari GTA 4 adalah Ballad of Gay Tony, yang bercerita tentang pria berdarah Dominika Amerika bernama Luis Fernando Lopez. Ia adalah mantan pengedar narkoba yang kini bekerja sebagai pegawai dan juga sahabat untuk Anthony Prince, atau yang lebih dikenal dengan julukan Gay Tony, seorang tokoh yang mempunyai kekuasaan di kota Liberty City. Tony juga memiliki sebuah gelup malam ternama di kota itu. Episode ini berfokus pada upaya Luis membantu Tony mengatasi berbagai macam masalah kriminal, termasuk narkoba, hutang, perselisihan dengan keluarga mafia, dan ancaman eksternal percobaan pembunuhan terhadap mereka berdua. Luis memiliki perawakan yang mirip dengan Johnny Klebbets. Berkepala gundul, memiliki wajah Latino, mengenakan jaket varsity dengan kaos dalaman putih, bercelana jeans, dan bersepatu putih. Dan game terakhir dan terbaru dari seri GTA adalah GTA V yang dikembangkan oleh Rockstar North dan dirilis oleh Rockstar Game pada tahun 2013. Sama seperti game GTA yang lain, GTA V mengambil konsep open world yang berfokus pada aksi misi-misi kriminal, bercerita tentang tiga orang pensuran perampok, gangster, dan penembak yaitu Michael DeSanta, Franklin Clinton, dan Trevor Phillips yang berlatar di kota San Andreas. Mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal di bawah lembaga pemerintahan yang korup dan jahat. Michael digambarkan sebagai pria Amerika berumur yang mengenakan setelan jasa buah bu dengan kemeja putih di dalamnya. Franklin adalah orang berkulit hitam yang berpenampilan ala gangster dengan kemeja buah bu dan base layer kaos panjang berwarna putih. Sementara Trevor adalah pria yang nampak urakan seperti gelandangan dengan kaos putih buluknya. Dari ketiga karakter tersebut, hanya Michael yang diperlihatkan sudah memiliki keluarga, istri, dan anak. Sementara dua lainnya hidup sendiri. Kita akan bergantian menggerakkan semua karakter tersebut di sepanjang jalan cerita. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini yaitu tentang semua karakter utama di semua seri game GTA dari masa ke masa. Manakah karakter favoritmu? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau saya sih sudah jelas CJ atau Ucok ya karena telah mengisi masa kecil saya dengan penuh kenangan. Dari video ini akhirnya bisa kita tahu kalau GTA itu ada banyak sekali serinya yang berjumlah belasan. Dan memiliki alu cerita yang berbeda-beda dengan tokoh-tokoh yang berasal dari macam-macam etnis yang tersebar di seluruh dunia. Dan juga dengan backstory-nya masing-masing. Menarik untuk mengetahui siapakah karakter utama di seri GTA 6 mendatang. Yang menurut rumor akan rilis tahun depan. Apakah orang Amerika lagi? Afrika, Arab, Asia Timur, atau bahkan orang Asia Tenggara? Dan apakah akan ada pilihan karakter utama yang berjenis kelamin manita? Benar-benar membuat penasaran. Yuk teman-teman mulai sekarang mulailah menabung untuk membeli konsol next gen atau PC gaming. Supaya kita siap untuk menyebut GTA 6 tahun depan. Oh iya tonton juga video saya lainnya yaitu tentang caranya bermain PS3 dengan menggunakan controller PS4 atau DualShock 4. Supaya kamu bisa bermain game-game di PS3 dengan menggunakan teknologi stick PS4 yang lebih canggih dan nyaman. Like video ini jika kamu suka. Komen apabila ada pertanyaan dan pendapat. Secara apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye. Bye.